Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia Jumpa kembali belajar bahasa Arab dengan metode Al-Bahri Kali ini kita akan membahas tentang tahapan dalam mengenal kalimat Ini penting untuk kita tuntaskan Kenapa? Karena sesungguhnya belajar bahasa Arab itu isinya Kontennya adalah memahami rangkaian susunan kalimat-kalimat tersebut Kalau tidak dipahami ini akan menjadi satu beban yang mengganjal Ini yang kemudian akan menambah berat bebannya ketika kita mempelajari bab-bab sesudahnya Bab-bab tentang teori sementara kita belum tuntas memahami apa itu kalimat Apa itu kalimat saudara-saudaraku? Secara sederhana kalimat itu sesungguhnya adalah suara Lafaz yang keluar dari lisan kita maupun yang kita dengar oleh telinga kita Berupa susunan huruf-huruf Tentu tidak termasuk di dalamnya itu adalah suara mendengkur atau merintih Jadi apa yang saya ucapkan dari awal sampai sekarang ini Itu sebenarnya adalah rangkaian kumpulan dari kalimat-kalimat tersebut Dan itu harus kita pahami dengan baik Lalu bagaimana tahapannya Berikut ini adalah tahapannya Yang pertama kita harus memastikan huruf-hurufnya Harokat serta panjang pendeknya Kenapa? Sebab huruf bahasa Arab itu unik Berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya Dia memiliki huruf-huruf yang mirip Yang memiliki harokat dan panjang pendek yang berbeda-beda Seperti kalimat kitabun Katibun Kataba Ada huruf kafnya Ada huruf kof Ada huruf taknya Ada huruf po Maka harus kita pastikan terlebih dahulu Huruf-hurufnya Harokatnya dan panjang pendeknya Setelah itu baru kita memahami maknanya Ada tulisan Ada tulisan yang sama Tapi dia bisa dibaca dengan bermacam-macam Seperti contoh huruf kaf Tak dan ba Dia bisa dibaca dengan kataba Kutiba Kutubun Dimana masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda Sedangkan contoh Kalimat panjang pendek yang berbeda ini Ini akan berbeda juga Artinya Ya adalah Kalimat Kitabun Katibun Yang pertama yang panjang adalah Taknya Itu yang kita tekan Kitabun Katibun Kitabun sebuah kitab Katibun adalah penulis Setelah kita pahami makna kalimat tersebut Maka penting juga Untuk kita pastikan Bentuk kalimat tersebut Apakah dia termasuk kata benda Atau isim Ataukah kata kerja Atau fiil Ataukah huruf Kalimat Pelengkap Atau penyambung Sebagaimana dalam bahasa Indonesia Kita kenal juga kalimat Kunci Pintu Rumah Di Itu adalah masing-masing Dari Contoh kalimat Yang kalau kita perhatikan Kunci Itu ada bendanya Ada bentuknya Pintu Rumah Itu pun ada benda dan bentuknya Di Dan juga kalimat Mengunci Itu harus kita pastikan Terlebih dahulu Bentuknya Baru setelah itu Kita akan merangkainya Yang pertama Rangkaian itu Adalah Masih Tersendiri Dan belum Membuat Sebuah kalimat Sempurna Ya Contohnya apa Kalimat yang tersendiri Ada kata-kata Miftahun Kunci Babun Pintu Baitun Rumah Fi Itu terpisah Ketika kita rangkai Maka menjadilah Nah contohnya Kunci rumah Di rumah Dengan Kunci rumah Dia sudah terangkai Dengan kalimat lain Namun belum membentuk Menjadi kalimat yang Sempurna Baru kemudian Kita susun lagi Kunci Di rumah Kunci Di rumah Sudah menjadi kalimat Sempurna Kunci pintu Dia baru terangkai Tapi belum Tersusun Kunci rumah Di pintu Kunci pintu Di rumah Itu Kalau kita Belum memahami Kalimat dengan baik Itu akan Membuat kita Kebingungan Dalam memahaminya Maka dengan demikian Tiga tahapan Yang harus kita lalui Yang pertama Kenali kalimat itu Secara terpisah Yang kedua Kenali kalimat tersebut Saat berangkai Belum menjadi kalimat Sempurna Dan yang ketiga Saat kalimat itu Sudah tersusun Menjadi sebuah Rangkaian kalimat Yang sempurna Jika bermanfaat Silahkan sebar Agar Lebih banyak lagi Yang bermanfaat Jangan lupa Like Komentar Dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati